hai hai iya kita harus tetap latihan walaupun korona atau apa kita ngomong kontraproduktif misalnya kita ada korona terus enggak bikin lagu enggak latihan ya enggak aku semua tetap kita harus bergerak lagu tetap lagu ya harus jalan hibur masalahnya jangan mati nggak boleh terus tiba-tiba jadi korona jadi alarsa nggak boleh nyatanya kan banyak juga yang dapat berkat dari korona penjual master ane penjual hand sanitizer panen misusu juga jadi penjual masker gitu itu juga panen tempe nanti panen sebagian musisi apapun juga bisa berkarya bagaimana menyemangati masyarakat bagaimana tetap tapi saya ngadepin ini gitu kan ekonomi lagi goyang wabah ini jadi enggak jangan-jangan kalah jangan diem aja jangan di rumah saja walaupun di rumah saja walaupun di rumah saja kita juga lagi ngobrolin musik ini ada musisi musik ini menyanyi beneran bisa oh iya itu ada ada pengennya ya Kiko loh jangan lupa tuh enak sambil ngobri enak itu tadi pagi masih penuh sekarang udah laris soalnya laris kan Alhamdulillah nah kita lagi ngobrolin musik ya terjun musik juga ya kapan mulai terjun musik terus kenapa terjun ke musik itu mulai musik bukan jurang jadi nggak bisa dibilang terjun gitu baru mau narik nafas untuk nggak berpuji karena itu digeluti karena aku enggak berganggu dengan kapal-kapal terjun jadi aku tuh terjun ke musik itu sebenarnya dari tahun lalu tempatnya ramadhan tahun lalu Oh hujan juga musik jadi musik Allah kalau kita harus agak keras musik Allah ada temponya kalau nyanyi itu sebenarnya passion aku dari umur lima tahun malah Oh malah musuh dari kecil oke waktu itu dengerin apa tuh biasanya anak kecil kan suka karena dengerin gini jadi sebelah nyanyi jadi di keluarga itu sebenarnya satu keluarga suka musik jadi awalnya Tante yang ingerin lagunya Celine Dain jadi my husband will go on oh my husband itu baru lima tahun tuh iya umur berapa pagi waktu itu umur berapa pagi udah sekolah Ailaen dong ngakir lagi udah kayak gini juga udah 97 jadi kebawah dahat senang semua iya aku sampai hafal lagunya jadi aku sampai ditunjuk setiap ada acara perpisahan misalnya anak kelas sama istrinya aku selalu ditunjuk dulu buat nyanyi di aula karena pada masa itu memang untuk anak kecil yang bisa nyanyi dalam bahasa industri tuh bahasa industri hal yang, ya kan tahun 97, 96 tuh bahasa industri hal yang gak biasa gitu kan dan aku bisa nyanyi jadinya guru-guru tuh gemes nyanyi dong, nyanyi dong gitu karena aku hafal, ya itu anak kecil tuh sebenernya menyatu dengan lingkungan ya karena aku merasakan sendiri di lingkungan keluarga ku suka musik, suka yang lagu-lagunya sendiri dan Maria Carey sampe aku hafal se-album se-album? yes selan-dea sama Maria Carey hafal semua jadi aku sampe nyanyiin, aku cari nada sendiri jadi suatu hobi, ya itu jadi passionnya oke, nah terus kenapa gak langsung menjadi musisi? berapa berok dulu ke, dulu apa sih? actin atau model dulu? awalnya model model, aku sebetulnya model di sekolah keperibadi yang juga Big Powers aku juga sekolah disitu tahun? 2010 aku ikut catwalk kayak Batik Aleira itu pertama aku yang launchingin jadi modelnya ya, oke keren keren terus foto juga, foto model terus aku mulai ke acting itu di iklan oke, model iklan dulu ya apa iklan pertamanya? aku itu PSA, aku itu penulian gubernur yang jaman-jaman ahok oke aku jadi mentalnya, aku jadi up nomin disitu oke, oke oke, oke nah terus, model, acting, baru ke nyanyi? oh ya nah nyanyi mulai tahun berapa? 2019 2019, baru kemarin? baru iya bukan baru lah itu kalau misalnya digelutnya bisa tergantung sih pergantung perjalanannya ya nah, buat lagu sendiri atau mengarangmu sendiri atau menyanyiin lagu orang? kebetulan kayak single pertama aku tuh sepertiga malam itu sepertiga malam? sepertiga malam? oh gitu laju terkodernya ayo, kod apa? titik bisa ya? tajud tajud aku berdua sih mimpainnya sama partner aku yang sebenarnya gitu loh kok partnernya kayaknya di Rasia? ya pencetanya ya di Tanjung aku cuma kasihnya sedikit aja dalam video oke oke saya pikir ada sanding partnernya di Rasia ngomong partner gitu ke situ takut nyamut ke situ beliau memang pencipta lah oke oke itu single pertama single pertama nah sekarang solo apa nih sendirinya sendiri pencipta sendiri maksudnya enggak alhamdulillah aku udah produksi sepuluh lagi udah jadi satu album semua penciptanya sama oh bareng Harry Tanjung juga nah single itu yang apa namanya yang paling populer ya? kalau yang baru lonceng sih sepertiga malam tentang apa tuh? sepertiga malam tuh? cerita tentang apa? sebenernya gak lagu religi banget ya itu tepatnya sih romanse religi oh oke tentang perciptaan yang rumit gak di restri terus dia si ceweknya hanya hanya nirahin ke ke Tuhan di selat seperti yang malam oh itu bener itu bener itu kalau tidak di restri tetap harus ngadu pada Tuhan supaya di restri ya ya jangan ngadu pada dukun gitu kayak alam ya gitu nah baru satu yang di launching ya dari sepuluh itu ini kita juga mau launching lagi tapi kemudian modelnya pake si priki presidio ya lagunya bikin baper juga sih kayak yang sebelumnya ya gak apa-apa mengingat yang terus aja iya iya hmm gitu ini dari dari sembilan lagu yang lainnya juga sama romanse religi juga atau ada warna-warna yang beda ada yang ngebeat ada yang slow ada yang medium slow gitu tapi kamu sendiri lebih mengayat lebih suka yang slow apa yang agak ngebeat kalau seandainya karakter ya kan di atas orang pasti punya kesukaan ya ketika membawakan lagu yang medium slow medium slow ya medium slow ya yang kayak gini medium aja medium medium mau denger gak suaranya boleh deh coba 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 nuke helpless coba 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 Human biar mudah iya 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 selamat datang Aku tak mudah jatuh cinta Hanya kepadamu Aku jatuh cinta Sekalinya aku jatuh cinta Sedalam ini Serumit ini Aku tak mudah jatuh cinta Sekalinya jatuh cinta hanya kepadamu Bergetar lagi? Bergetar Apalagi Liriknya ke sini Kejujan-jujan kepadamu itu ke sini Oh gini Aku mungkin kan atur soalnya Aku lihat di kata mata kamu Berharap juga Berharap Nah harapnya dikursi ke apa nih? Atau langkah-langkahnya dulu deh Langkah-langkah setelah launching yang pertama Apa aja yang sudah disiapkan? Promo ke radio kah? Udah kemarin Di radio udah Media online Media cetak Udah gitu Dan sekarang sih Lagu itu udah masuk ke Ami Awards Di doa suhan Mas Diki dah malam Mas Diki Ancarnya ini ya Salah Mas Diki Itu bagi aku bentuk dari promo juga Karena memang pertama lagu itu launching Itu memang sambutan masyarakat tuh suka dengan lagunya Jadi aku gak heran kenapa lagu ini juga bisa masuk di kata beli Ami Awards Semoga berhasil Ini pendatang baru atau sebagai apa? Wanita selokok Oh wanita selokok Ya semoga terpilih ya Kita seneng lah ya Amin Terima kasih Karena itu Ami Awards itu udah lama banget sih Dari tahun berapa? 19-an atau 19-an ya? 19-an ya? Aku kayak nanya ini Buat viola Menyanyi itu apa sih? Menyanyi itu komunikasi Jadi kita seperti bercerita di dalam lagu Kayak ngomong juga Cuma bedanya ada-ada Dan harus pakai jiwa Untuk menyampaikan isi lagu itu Nah tadi di lagu yang sepertiga malam itu Pesan yang mau disampaikan untuk siapa? Danil Oh Langsung off sih Kayaknya kisahnya apa ya? Kayaknya aja gitu Cuma memang untuk semua sih Untuk semua orang yang Yang lagi mengalami kesulitan Dalam perciptaan Jangan melulucuhar kemana-mana Jangan melulucuhar kemana-mana Mendingan juharnya sama Tuhan Mendingan nangisnya dia dapat Tuhan Karena kan Maha membolak-balikan hati itu kan Tuhan Benar, benar Oh bagus banget Pesannya bagus Jangan ngembir kemana-mana Terus malah jadi ribut ya Jadi ribut Cerikonten Jidir Loh enggak Kalau misalnya kita Galang ya sama cowok Atau sama pasangan kita Kita makin juhar Bukannya makin Belum bisa ngelupain Malah makin kepikiran Iya benar Terus kalau kita enggak cuhar Pasti kita lama-lama Ah maka modok Jadi bisa beraktivitas Karena banyak orang yang Gara-gara cinta Bisa frustasi Ya kan Bisa Makan ada yang Banyak-banyak kasus Bunuh diri Bisa dikendam Atau kalau udah enggak tahan Cuhar aja Tuhan Benar Jadi sebenarnya Konsep pacaran itu enggak ada Dan jangan menggunakan hati 100% Fakir logika aja Lihat ini orang ini Ibadahnya bener apa enggak Gitu kan Baik apa enggak Udah kalau misalnya cocok Walaupun enggak suka Jalan aja Itu kakak ini Jadi Hitung-hitungan logika aja Iya Jadi jangan terlalu Menyerahkan Mencintai di dalam cintanya Nyanyanya Tuhan Iya harus disain cinta ke Tuhan Iya Bacar dong Atau baca puisi juga Bagi punya banyak puisi Atau punya puisi sendiri Gimana Mau baca puisi Oke Ini silahkan Ini judulnya Potret puisi di era Ada bisa Oh Silahkan Kayaknya Menyanyi di atas tanggung Disaksikan Dibuat pasang mata Berkilau Di bawah siraman Bambu cahaya Hati Merasa Seperti sang raja Dipuja Dielu-elukan Dan dicintai Tanpa Tanpa celah Tanpa dosa Saat durun panggung Sambil menaiki mobilnya Merombek Dan mengintik Isi ampor Mestinya lebih besar dari itu Untuk keseruan Yang telah aku buat Rumah Tapi semua ada ukurannya Ya Esok Pasang harga Lebih besar lagi Sebab Perjuangan Perjuangan Menuju ke sana Harus penuh pengorbanan Bukan Bukan hanya waktu Bukan hanya tenaga Dan pikiran Terkadang harus mengorbankan Yang tidak dimilikinya Semua Semua Untuk meraih cahaya Mengetuk pintu-pintu dapu rekaman Menjajakan karya Seperti Terberharga Oh Lagunya Kurang komersil Harus bikin lagi Yang lebih komersil Kata sang producer Ini lagu bagus Hasil perenungan Dan kontemplasi Anak musisi Tetap saja uang Yang lebih buat berbicara Harus mengekam lagi Membuat lagi Yang sesuai Selera pengusaha Pelan Dan tak ada Kepasti Kalau dari puisi itu Tidak mudah ya Iya Begitulah Kira-kira Aku rasa Bukan hanya di Indonesia Di industri musisi Seluruh dunia Itu yang menentukan Tetap produser Seorang queen Randy Mercury Karyanya Tetap ditolak Sama Terus pakai lempar Kaca Segala macem Baru Baru bisa diterima Jadi pergulatan-pergulatan Itu Hampir di semuanya Tidak Kalau di luar di Indonesia Si musisnya sendiri Berani Memperjuangkan Karyanya Di dalam negeri bagaimana Ya Ada yang berani Bertahan dengan hasil karyanya Ada juga yang Yang dikerang pada pasar Artinya Bersabar sebentar Nanti kalau sudah terkenal Bukan terkenal Kalau sudah berhasil Baru dimunculkan karya-karya lama Dulu ditolak Kira-kira begitu Jadi Apa Ada Ada Wimbit solution Jadi kemohon Penguasa Pengusaha dulu Dipenuhi Begitu Dia naik Karakter aslinya Termasuk album terbarunya Si Ini Si siapa Ishana Saraswati Kan beda banget Terupanya itu yang Sesuai karakternya Yang sebelum-belumnya Belum Kompromis Kompromis sedikit Nggak masalah Nggak masalah Dalam bermusik Kompromis Nggak masalah Karena kan tetap harus Harus ada Ini Harus laku di pasar Nah Kalau Viola sendiri Di album ini Album pertama Mengalami hal tersebut Nggak Apa namanya Tarikul Tarikul Sama si produser Kebetulan Saya memproduceri Musik saya sendiri Wah Kalau itu Berantemnya Sama diri sendiri Ini bagus apa Enggak ya Terus kata diri sendiri Yang lain Udah bagus Kayaknya kurang Udah bagus Jadi Berkejolak di dalam diri Lebih sehat Tidak kuat dengan Apa namanya Sendiri kan Iya Untuk memperbaiki terus Ya bagus Bagus Oh memperbaiki diri Ya Wah Luar biasa Berarti bisa memproduceri Laki Oh Bentuk MISUSU ya MISUSU Ya semoga Semoga adalah Sukses ya Amin Jadi Apa namanya Bisa menang Di ajang-ajang Pembedaan musik Ya Tidak hanya Di ajang ya Tapi Ikut meramaikan Industri musik Indonesia Tapi Tidak Tidak musik-musik yang kacangan Iya Ya Ya musik kacangan juga Nggak apa-apa juga sih Ada juga yang dengerin Yang penting musik itu Bermanfaat Musik itu bisa Membuat orang jadi bergairah Nggak masalah Namanya musik Ya musik Mau kemana lagi nih Sudah Tutup Latihan ya Oh latihan Ya Yang betulnya kita mau latihan musik juga Iya Iya Gila kan dari Mahasodan 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 ikut Terus kita launching Iya Boleh Boleh Nanti datang ya Iya Masih mau disini atau Mau ini Keluar barang Mau ikut latihan Ayo barang Wah Keluar barang Masotok Masotok Ini habisnya Balik latihan ya Kopinya jangan diangkat dulu Iya kan Biar nggak dua kali ya Sebelumnya Iya Oh iya deh Masih ada nih Mahasodan Eh Masih bisa Eh maaf Tolong ini tuh Buat IG Oh Buat IG Perlu Perlu Kita juga harus Slep ya Saya juga mau Nah Ya Satu Dua Matah Di tag ya Di IG aku IGnya apa IG aku Viola Harahat Official Oh Viola Harahat Di follow ya Pasir 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 Selamat lho Oke Mas Bung San Selamat 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 Sama-sama Bercantik Oke Iya Ada Iya Iya Ha 1 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 30 18 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati